Intro Halo apa kabar Nah jika disini kita punya fungsi fx adalah 1 dikurangi cos per sin x kemudian kita diminta untuk mencari turunan pertamanya pada nilai x nya adalah pi per 4 Nah sehingga disini kalau kita umpamakan bentuk fx disini ya adalah u x per v berarti disini kita peroleh ya kalau u nya adalah 1 dikurangi dengan cos x kemudian u aksen nya kita dapatkan yaitu sin x ya kan kemudian v kita dapatkan yaitu adalah sin x sehingga v aksen nya adalah cos x dan kita dapatkan untuk mencari yaitu turunan pertama daripada fungsi fx ini kita dapatkan yaitu u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat ya sehingga kita masukkan disini yaitu u aksen yaitu sin x kita kalikan dengan v yaitu sin x kemudian disini u 1 dikurangi cos x dikalikan cos x ya kan kemudian dibagi dengan sin kuadrat x nah sehingga disini kita dapatkan yaitu sin kuadrat x dikurangi dengan cos x ya kan kemudian ditambah dengan cos kuadrat x kita tulis dulu disini ya cos kuadrat x dikurangi dengan cos x kemudian dibagi dengan sin kuadrat x nah disini sin kuadrat x ditambah dengan cos kuadrat x dapat kita tulis sebagai 1 dikurangi dengan cos x ya seperti ini jadinya bentuknya nah ini adalah turunan untuk fungsi fx pada soal sehingga disini kalau kita diminta untuk memasukkan nilai yaitu pi per 4 kita masukkan saja ya nah disini adalah 1 kita kurangi dengan cos 45 atau pi per 4 berarti didapatkan 1 dikurangi dengan setengah akar 2 kemudian sin kuadrat x yaitu didapatkan sin kuadrat x setengah akar 2 dikalikan dengan setengah akar 2 ya kan berarti didapatkan setengah dan diperoleh ternyata disini nilainya adalah 2 dikurangi dengan akar 2 nah ini adalah jawabannya kita cari pada pilihan yang tersedia pada soal yaitu 2 kurangi akar 2 yaitu adalah pilihan D nah ini adalah jawaban yang sesuai untuk pertanyaan pada soal ini sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati